Berita Persija Persija Jakarta resmi melepas Marco Mota Persija Jakarta resmi melepas satu penggawa asingnya, yakni Marco Mota jelang kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 mendatang. Tim Macan Kemayoran resmi memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan mantan pemain Juventus tersebut musim depan. Kabar perpisahan Persija Jakarta dan Marco Mota diumumkan secara langsung melalui Instagram resmi Persija Jakarta, at Persija. Dalam postingan tersebut, Persija Jakarta mengucapkan terima kasih atas dedikasi Marco Mota kurang lebih 2 tahun ini bersama tim ibu kota. Grazi Marco Mota, Persija Jakarta secara resmi mengumumkan tidak melanjutkan kerjasama profesional bersama pemain asal Italia tersebut, tulis Persija Jakarta. Persija Jakarta tak lupa mendoakan pemain asal Italia tersebut di pelabuhan klub barunya nanti. Good luck for your future, papito, pungkas Persija. Karir Marco Mota di Persija. Marco Mota didatangkan Persija pada Januari tahun 2020. Kala itu, ia dipersiapkan untuk skuad yang akan menghadapi Liga 1 2020, tetapi akhirnya kompetisi hanya sempat digelar sebentar dan disetop karena pandemi corona. Marco Mota-Mota lalu unjuk gigi untuk Persija di turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Hasilnya, back Italia itu membantu macan Kemayoran meraih titel juara. Ia main 6 kali dan mencetak 1 gol. Mota sempat sangat diandalkan sebagai back kanan Persija di awal musim. Namun menjelang akhir kompetisi, ia lebih sering mengisi bangku cadangan. Total, Marco Mota main 23 kali di Liga 1 2021 per 22 dengan raihan 1 gol dan 2 asis. Menarik dinantikan apakah Mota akan main di klub Indonesia lain setelah dari Persija. Dikabarkan Thomas Doll akan kembali menggunakan pemain pilihannya untuk mengisi posisi back sentral di belakang. Salah satu pemain andalan pelatih Thomas Doll yaitu Ben Kebatik. Mantan anak asumnya di klub asal Hungari Ferenc Farok, back tengah sekaligus kapten tim berumur 28 tahun ini. Saat ini bermain di klub Convet, pemain ini sangat layak dibawa ke Persija Jakarta. Mengganti posisi Marco Mota yang resmi keluar dari Persija. Gelandang anyar Persija Jakarta, Hanif Shahbandi mengaku senang bisa berduet dengan makan konate. Keduanya reuni, setelah sebelumnya pernah bareng di Arema FC. Sebelum memutuskan bergabung dengan Persija Jakarta untuk Liga 1 musim depan, Hanif mengaku sempat berdiskusi dengan konate.